Intro Ya bosen-bosennya ya, ngebahas Anis. Ya, sejak muncul sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno, sosok Anis Baswedan berhasil membius sebagian masyarakat Jakarta yang lantas terpesona dengan mantan Menteri Pendidikan Pecatan ini. Selain seagama, dianggap santun dan mulutnya dianggap lebih bersih. Dianggap ya, dianggap lebih bersih. Karena kemampuannya olah kata itu loh. Juga memikat para pemilihnya. Akhirnya sebanyak 58% warga Jakarta sepakat dan sepaket dengan sedikit nekat memilihnya sebagai pengganti Ahok. Penggantinya ya, bukan penerusnya. Ganti, bukan diteruskan. Kalau penerus kan biasanya punya kualitas minimal setara dan hasil kerjanya kan gak kalah bagus sama sosok yang diteruskan jabatannya biasanya begitu. Itu kalau penerus. Kalau pengganti, kadang ya bisa lebih baik sih, tapi yang satu ini kok ya jauh bedanya. Kalau lihat dari hasil kerjanya ya jauh lah ya. Nah sosok pengganti ini sekarang dengan sembrononya diusung oleh Partai Nasdem. Dengan sembrono dengan tiba-tiba diusung sebagai capres dari Partai Nasdem. Banyak tuh sepanduk tuh. Anies presidennya, Nasdem partainya. Ya, dan besar kemungkinan akan berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat. Nah dengan catatan asal koalisi ini gak berantem ya. Berantem rebutan posisi cawapres lalu terancam bubar di tengah jalan. Ya, fakta bahwa Anies gak mampu kerja, ya dengan fakta sebagai gubernur di KJK ya maksudnya ya. Salah satu alasan utamanya adalah kengerian. Kengerian melihat sebagian orang atau kelompok yang ada di sirkelnya. Di antara pendukungnya. Lihat aja jak rekamnya semasa Pilkub DKI Jakarta. Bagaimana ngerinya cara yang dipakai buat memenangkan kursi sebagai DKI 1 buat Anies. Yang menjadi semacam simbol perjuangan mereka melawan sosok double minority seperti Ahok. Kenapa disebut double minority? Pak Ahok itu ya karena sudah keturunan Tionghoa, non-muslim pula. Double. Padahal sosok Jarot, Pak Jarot maksudnya yang jelas Islam dan berasal dari suku Jawa pun ikutan kena imbasnya. Misalnya ketika dahulu Pak Jarot ditolak masuk ke suatu daerah. Bahkan kabarnya diteriaki dan diusir saat habis sholat. Ini apa-apaan caranya kok kayak gini. Ngeri banget kan? Ngeri. Kok ranah agama sudah masuk politis dengan sangat kebablasan begini. Apalagi kita juga belum mendengar atau membaca berita pendukung garis keras Anies meminta maaf. Secara terbuka meminta maaf belum berada. Mohon maaf warga Jakarta yang 42% atas kehilapan kami dulu menggunakan cara-cara yang sebut saja menjijikan hanya untuk memenangkan junjungan kami. Misalnya begitu. Tidak ada kalimat minta maaf itu tidak ada. Meminta maaf secara terbuka tidak ada. Padahal itu kan bagian dari untuk memperbaiki citra seharusnya. Tapi tidak dilakukan. Terutama soal penggunaan ayat dan mayat yang sudah menorehkan tinta hitam dalam sejarah demokrasi di Republik yang kita cintai. Yaitu pada Pilgub 2017 lalu. Coba bayangkan kalau cara-cara seperti tadi itu diangkat dibawa ke level nasional. Coba bayangkan. Sungguh ngeri membayangkan potensi kerusakan apa yang bisa terjadi. Kalau sampai Anies benar-benar mendapat tiket dan namanya terverifikasi sebagai salah satu kandidat Capres pada Pilpres 2024. Nanti bayangkan. Kalau sampai resmi, secara resmi Anies sudah memasuki kontestasi sebagai peserta Pilpres. Sementara Sirkel dan orang-orang yang akan menggunakan cara yang sama betapa mengerikan. Meski mungkin masih ada ya sedikit dari pendukungnya yang mendukung dengan cara normal. Tapi apakah berani menentang cara-cara pendukung militan seperti yang dilakukan pada Pilgub 2017 lalu. Saya malah berasumsi begini, ini imajinernya begini. Saya bayangkan begini. Tarolah ada ya mungkin dari beberapa barisan Nasdem masih ada yang loyal. Lalu memaksa Anies untuk menggunakan cara-cara yang elegan. Yang tidak memecah belah dan jauh dari apa yang dilakukan pada 2017 lalu. Tapi saya yakin ya orang yang begitu akan takut. Misalnya kelompok Sirkel lain yang akan membawa strategi seperti Pilkada dulu. Ini jauh lebih gede berada di tim sesnya Anies. Mereka akan takut. Terdesak dan akhirnya tetap menggunakan pola itu. Selama ini kita masih melihat kondisi begini di Sirkel pendukungnya. Ya ini orang-orang yang bermain agama, kelompok radikal yang beraliran keras dan menjadikan Anies sebagai sosok yang nanti bisa mereka domplengi untuk mengubah tatanan negara ini. Yang mengarah pada kilafah. Maka lebih baik sampai selamanya siapapun sosok yang didukung oleh kelompok model begini tidak akan kita pilih. Termasuk Anies Baswedan. Sebut saja kelompok pendukungnya Anies adalah, ya yang sering saya sampaikan misalnya, kadrun. Anggutannya macam-macam ada mantan-mantan FPI, HTI, atau mungkin PA212. Saya masih ingat betul bagaimana menjolimi mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok hanya demi memenangkan Anies Baswedan. Betapa nyatanya kasus penistan agama yang digadang oleh mereka. Adalah sebuah kasus rekayasa yang didesakkan untuk diproses hukumnya dengan menggunakan kekuatan masak. Tragis sekali. Kadrun atau kadal gurun adalah kelompok yang kita kenal juga. Yang senang mengkabir-kabir dengan orang lain itu. Sayangnya orang-orang yang disebut-sebut sebagai kadrun itu rata-rata memiliki atau memakai atribut keagamaan yang sama dengan saya, agama Islam. Saya mengatakan sebagai atribut keagamaan dalam artian mereka belum tentu seorang yang muslim sejati mungkin. Walaupun di KTP-nya tertera beragama Islam menurut saya. Saya tidak bisa membayangkan apabila kengerian dan tragisnya peristiwa Pilku 2017 kembali terulang di Pilpres 2024 nanti. Hancur negara ini bos! Parah! Karena adu domba kelompoknya Anis dulu itu, di belakang Anis banyak sekali bercokol tokoh-tokoh kadrun seperti misalnya Rijik Amin Rais atau mungkin Ege Sujana, ada Musli Umar, ada novel Bakmumin, sampai Refli Harut. Orang-orang yang dulu ditenggarai berada di lingkaran Anis. Deretan nama-nama itu pasti akan turun tangan mendukung Anis menurut saya dan akan mati-matian memenangkan kelompoknya, mati-matian memenangkan Anis demi kelompoknya, demi kepentingannya. Ya, bisa saja, bisa saja dengan cara yang licik yaitu menjual pengaruh-pengaruh agama. Efek dari penggunaan agama sebagai alat politik bahkan tidak akan pernah bisa dihentikan. Dan bisa jadi beberapa elit yang tadi saya sebutkan, bisa saja memelihara politik identitas itu, bisa saja. Ini dugaan, ada indikasi ke sana. Karena menurutnya tidak ada lagi cara yang lebih efektif untuk meraih kemenangannya Anis. Selain dengan cara jualan agama lagi, bahkan masih mau menggunakan orang-orang seperti Anis untuk meraih kekuasaan bagi mereka. Semuanya ini sangat jelas, politik identitas itu ingin terus dipertahankan. Masih banyak orang dengan pikiran ekstremis seperti itu. Pikiran yang radikal dan menganggap orang lain sesat dan kafir, serta dituduh calon menghuni neraka. Kayak udah pernah ke sana aja ya. Padahal apa yang dilakukannya justru menimbulkan konflik yang akan menambah mirisnya masalah-masalah sosial kemanusiaan. Justru merekalah yang membentuk neraka di bumi yang indah ini, bos. Ngeri banget. Solusi hilangkan politik identitas, jangan pilih pemimpin yang meranggul kelompok ekstremis. Itu kuncinya. Ya betul, karena dengan tidak memilihnya, sama saja kita menolak keberadaan kelompok ekstremis. Seperti HTI, IAPI, atau PA212. Saya berharap nanti kedepannya lahir pemimpin yang berjiwa nasionalis. Yang bisa menjadi penerus Presiden Jokowi Dodo. Untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa dan manusia Indonesia. Yang bermartabat dan beragama. Namun tidak menggunakan agama hanya untuk enak kelompok dan egoisminya. Seperti Anies dulu. Ya, mereka ditekarei mengeksploitasi ayat dan mayat. Sayangnya orang yang masih saja mendukung dan percaya kepada Anies. Masih saja ada. Yang terbaru ada kelompok yang menamakan Indonesianis. Mungkin itu kelompok relawan. Anies sendiri yang meresmikan relawan itu. Kelompok ini nantinya akan menggalang dukungan kepada Anies untuk Pilpres 2024. Anies berterima kasih kepada masyarakat yang bergabung ke dalam kelompok relawan Indonesia Anies itu. Dia menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak diam dan memilih untuk berkumpul serta bergerak untuk perubahan. Bayangkan. Koalisi perubahan katanya itu. Atau Anies akan mengusung perubahan. Nih, kalimat ini. Cermati ya. Anies ingin mengusung perubahan. Dalam persepsi saya, Pak Jokowi itu membawa arah yang baik. Membawa manfaat yang baik. Akan dirubah. Berarti baik dirubah jadi buruk bisa jadi. Kita punya ideologi yang sudah fix. Nggak bisa diutak atik, Pancasila. Kita punya sistem pemerintahan yang sudah fix. Demokrasi. Apakah itu akan diubah? Ini yang saya garisbawahi. Menurut Anies, Pilpres 2024 adalah momentum perubahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Yang ngomong Anies. Jakarta aja lu acak-acak. Dia mengajak masyarakat agar ikut bergabung bersamanya untuk membawa gagasan perubahan di seluruh penjuru Indonesia. Ya, karena itu akan terjadi pemilihan presiden dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu kata Anies begitu. Lagi-lagi Anies ini bercanda aja kerjanya ya. Kayak saya sih. Jangan cuma diam dan mengharapkan perubahan datang begitu saja. Apa yang dirubah Jakarta? Anies sendiri selama ini cuma bertata, kata dan tidak berbuat apa-apa. Lalu mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah terjadi perubahan di Jakarta. Anies sendiri tidak memberikan sebuah contoh yang baik. Dia juga sering bilang kerja senyap. Memang benar sekali ya. Senyap, sepi dan tahu-tahu gak ada yang dikerjakan. Kayak teman saya itu senyap, sepi, gak tahunya tidur. Namanya juga senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan kodok. Tidak ada suara kerja. Anies mau membawa suara perubahan katanya. Bawa gagasan perubahan ke seluruh Indonesia. Ini mengerikan. Dalam istilah Anies, perubahan itu artinya mundur ke belakang. Dengan melihat kinerjanya selama lima tahun jadi gubernur. Dia kan sering bilang, saya gak akan membawa visi-misi. Lihat aja jejak digital saya. Orang malah jijik lihat jejak digitalnya. Ya ngeri kalau dia membawa perubahan seperti ini ke seluruh penjuru Indonesia. Kerja gak becus selama di Jakarta. Lantas dengan PD-nya dia bilang, bisa membawa perubahan dan melakukan perbaikan. Perubahan yang sangat selek. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Kerjaan sudah bagus, dia acak-acak. Kerjaan yang jelek, dia bangga-banggakan. Jis lagi, jis lagi. Ya, saya sebutnya sih wacana bullshit. Dia anggap masuk akal dan kemudian mangkrak. Itulah. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma omong doang? Lari dari masalah. Wakilnya yang disuruh ngomong. Ya, lari dari masalah dan menjadikan orang sebagai bemper atau tameng. Itu tadi saya bilang, wakilnya suruh ngomong. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma bisa janji manis. Lalu ngibul dengan segudang alasan. Yang bisa diharapkan dari orang seperti itu adalah kemajuan stagnan. Dan mundur ke belakang. Itu sudah pasti. Sebagai pemanasan, nama Anis saja tidak bisa mengangkat elektabilitas Nasdem keluar dari ancaman tidak lolos kesenayan. Berbagai survei menunjukkan meski sudah mengusung Anis, Nasdem tetap terancam tak lolos. Nama Anis ibarat sebuah brand produk yang sudah rusak dan terlanjur, dapat cap sangat buruk. Apa yang kalian ingat tentang Anis? Pasti yang pertama kali terlintas di pikiran adalah pilkada DKI yang berbau sara. Pasti. politisasi agama, politisasi ayat dan mayat. Didukung oleh kelompok intoleran dan sebagainya. Selain itu juga kelebihan bayar dan jago menata kata. Itu saja. Asosiasi ini sudah sangat melekat bagai bayang-bayang ibaratnya. Bawa perubahan ke sebuah partai saja dia nggak bisa. Nggak sanggup. Bagaimana membawa perubahan untuk satu negara? Membawa perubahan untuk DKI saja tidak bisa. Apalagi untuk negara. Warga Jakarta banyak menjadi korban penghibulan akibat janji kampanye yang tidak terlaksana. Sekarang mau ngibulin warga satu negara. Jangan harap bisa bos. Membawa angin segar perubahan itu omong kosong sekaligus pepesan kosong. Untuk negara jangan coba-coba memilih pemimpin yang asal-asalan. Di belakang anis banyak kelompok yang siap menggerogoti negara ini jika mereka berkuasa. Seperti kata Pak Jokowi waktu hari ulang tahun Golkar ingat. Jangan sembrono memilih pemimpin karena menyangkut nasib dan masa depan negara. Salah pilih pemimpin perusahaan maka bisa kolaps dan bangkrut. Salah pemimpin negara bisa hancur negara ini. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan kelompok pengasong kilafah intoleran yang siap menggoyang negara ini. Mereka akan menjadi penumpang gelap dan juga feeling saya sih. Tidak ada pilihan mereka pasti akan mendukung anis kelompok-kelompok intoleran ini. Ya Pilipres 2024 ini bagaikan pertarungan hidup dan mati. Seperti kata pepatah. Jangan memilih anis dalam karung. Saya Mas Jopray dan inilah mindset saya untuk main TV bukan main. Jangan memilih anis dalam karung.